Sungguh beda zaman kita dengan zaman mereka Tapi tidak Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pahala yang Allah siapkan akan tetap sama Janji yang Allah siapkan untuk mereka Dengan janji yang Allah siapkan untuk kita Ketika kita betul-betul fokus menuntut ilmu Kita berikan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Janjinya tetap sama Hadith-hadith, ayat-ayat Yang semua kita sudah sering mendengarkan Keutamaan orang yang menuntut ilmu Itu Nabi sampaikan kepada para sahabat Dan masih tetap hadith itu ada untuk kita Tidak mungkin berubah Jadi ketika Nabi mengatakan Misalnya Siapa yang memudahkan langkahnya, jalannya, menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan langkah dan jalannya Menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Nabi katakan ini di hadapan para sahabat Apakah itu khusus untuk sahabat? Tidak Itu juga untuk kita Tapi bedanya Ketika sahabat dengarkan hadith ini Maka mereka tidak tinggalkan majlis-majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena mereka yakin itu jalan mudah untuk menuju surga Itu bedanya dengan kita jamaah sekalian Bisa kita pahami? Bedanya adalah sahabat ketika mendengarkan itu dari Nabi Maka mereka mengatakan Oh Kalau begitu mudahnya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan majlis ilmu tersebut Maka mereka mudahkan langkah mereka untuk menuju majlis ilmu Bedanya dengan kita adalah hadith itu sampai kepada kita Tapi kita tidak peduli Masih banyak jalan surga Masih ada poligami Jalan surga Masih banyak Bukan cuma hadir di majlis ilmu Makanya saya katakan tadi Orang di zaman kita hebat Luar biasa Mereka sudah punya pegangan dalil-dalil Sehingga kadang untuk Lari dari satu amal ibadah Mereka berdalil dengan ibadah yang lain Padahal ibadah itu pun mereka tidak lakukan Masih banyak jalan surga Masih ada poligami Padahal belum poligami Hebat kan? Sama dengan tadi Imam Malik menutup kitab muatah Fokus dengan Al-Quran Padahal dia tidak baca Al-Quran juga Jamah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bedanya kita dengan mereka